Sebanyak lima anggota kelompok separatis teroris atau KST tawas dalam kontak tembak dengan aparat TNI di Kabupaten Yahukimo, Papua, Pegunungan pada 14 September 2023. Menurut Kabit Humas Polda, Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo, lima jenazah anggota KST itu dievakuasi dari sebuah kali di distrik DKI untuk dilakukan otopsi di RSUD DKI. Dalam aksi pengamanan itu, aparat TNI berhasil membawa sejumlah barang bukti, mulai dari amunisi, magazin, dan lainnya. Beni memastikan TNI dan juga Polri akan terus melakukan penegakan hukum terhadap KST yang dalam beberapa bulan terakhir terus melakukan aksi bersenjata di Yahukimo. KST tak henti-hentinya melakukan aksi bersenjata di Papua, salah satunya pada 6 Agustus 2023. KST membakar kantor KPU Yahukimo, Papua, Pegunungan. Mereka juga kedapatan mencoba menembak seorang warga di distrik DKI pada 11 Agustus 2023. Beruntung saat itu pistol yang ditembakkan gagal meletus, sehingga korban berhasil melarikan diri ke dalam rumah. Sejauh ini, aparat TNI maupun Polri juga terus melakukan aksi pengamanan di Papua. Seperti pada 31 Agustus 2023, pasukan TNI sempat menyergap pos yang diyakini dijadikan markas KST. Markas itu terletak di Kampung Alguru, distrik Krepkuri, Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan, yang diduga milik KST, pimpinan Egyanus Kogoya. Dalam penyergapan itu, TNI menembak mati tiga anggota KST dan mengamankan sejumlah senjata api, amunisi, dan alat komunikasi. Menurut Pangdam 17 Centrawasih, Majen TNI, Izak Pangemanan, aksi ini adalah tindak lanjut dari insiden yang menewaskan tiga warga sipil di distrik Kenyam pada 16 Agustus 2023. Terima kasih telah menonton!